Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbah jema'in amma ba'du Saudara-saudara, kumuslimin dimanapun anda berada Edisi kali ini, kita akan berbicara mengenai sadah ba'alawi menurut ulama' besar wahabi Ternyata bagaimana ulama' wahabi yang ulama' besar itu mengakui sadah ba'alawi Siapa? Ini diantaranya ada kitab berjudul min ulama'il harumain Ta'lif fadilatuh syekh hatiyah muhammad salim Hatiyah muhammad salim ini salah satu ulama' wahabi ya Beliau yang menyusun takmilah kitab Atwa'ul bayan Fi tafsiril quran bil quran Atwa'ul bayan ini karangannya Assyih Juga kelompok mereka Muhammad al-amin bin muhammad al-mukhtar as-shankiti Karena yang nulis belum selesai disempurnakan oleh muridnya Atiyah muhammad salim Berjudul Ya penyempurnalah takmilah Nah beliau Atiyah muhammad salim ini punya kitab berjudul Min ulama'il harumain Di antara para ulama' dua tanah suci Siapa yang beliau sebutkan? Yang beliau sebutkan diantaranya adalah Min a'yani ulama'il madina firqan nithadis asyar Zainul Abidin bin Jamalul Layil Sayyid Zainul Abidin bin Jamalul Layil Beliau ditulis biografinya oleh penulis kitab Hilyatul Bashar dan Syekh Muhammad Sa'id Daftar Dar Beliau dari keluarga Jamalul Layil Pengarang kitab Tufah menyebutkan An'asura Jamalul Layil fil Madinah Bahwa Leluhur Jamalul Layil di Madinah adalah Sayyid Alawi bahasan Jamalul Layil ba'alawi Jadi Sayyid Alawi bahasan Jamalul Layil ba'alawi Qadimal Madinah sanata khamsin wasittin wa mi'ah wa alfin Mereka datang ke Madinah tahun 1165 Hijriyah Aimun Tasifithani Asyar Taqriban Sekitar paruh kedua abad 12 Waka namuliduhu bimakkata al-mukarramah sanata arba'in wa mi'ah wa alaf Beliau lahir di Mekah tahun 1140 Wabiha nasyata 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 salihatan wa talaba ilma Di Mekah beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang soleh Menuntut ilmu Beliau seorang laki-laki yang sempurna Berakal Dan lembut Kepribadiannya lembut Memang yang Sayyid yang aslin lembut ya Kemudian pengarang Tufah menyebutkan pengembaraan beliau ke negeri-negeri Arab Beliau punya beberapa anak dan disebut namanya Wafi Hilyatul Bashar Tarjamatin dikullin minas Sayyid Ahmad Ba'lawi Jamalillayil Al-Madani Dalam kitab Hilyatul Bashar ada biografi Sayyid Ahmad Ba'lawi Jamalillayil Al-Madani Juga biografi cucunya ya Kemudian Nah Juga biografinya disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id daftar dar dalam kitabnya Dan ini artinya apa Ini kitab wahabi saudara Kitab wahabi Artinya Ulama wahabi mengakui Salah Ba'lawi Lalu ada orang Buka mengakui Berarti lebih parah dari wahabi Lebih parah Jadi parah-parah sekali nih Yalah jelas sekali ya Ulama wahabi di Saudi mengakui Wa'lawi Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Om muslimin Dimanapun anda berada Di seluruh Indonesia Maupun di luar negeri Perkenalkan Saya Al-Fatir Muhammad Idrus Ramli Mengajak saudara-saudara Sekalian Untuk Menyisihkan Sebagian Hartanya Sebagai donasi Bagi program Peduli pendidikan Yang dikelola oleh LAS Lembaga Amin Zakat Sidogiri Program ini Merupakan Bantuan Untuk biaya pendidikan Yang diberikan Kepada anak didik Binaan LAS Sidogiri Yang meliputi Dimudahkan Semakin Semakin Lancar Semakin Bertambah Amin Allahumma amin Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donjana Dari saya Terima kasih se